Pemirsa Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kapuas Menetapkan Daftar Pemilih Tetap atau DPT Untuk Pilkada Serentak tahun 2024 Penetapan ini dilakukan setelah dilaksanakannya rapat pleno terbuka Rekapitulasi dan penetapan DPT tingkat kabupaten Pada pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan bupati Wakil bupati, Pilkada Serentak 2024 Bertempat di Aula Bapelit Bangda pada Jumat kemarin Komisioner KPU Kapuas Divisi Perencanaan Data dan Informasi Muhammad Peri Irawan mengatakan Setelah melewati sejumlah proses Begitupun menindaklanjuti saran perbaikan dari bawah selu Serta dilakukan koreksi Maka dapat dilakukan penetapan daftar pemilihan tetap atau DPT Adapun DPT yang ditetapkan adalah sebanyak 295.117 pemilih Tersebar dari 718 DPF Peri Irawan menambahkan setelah penetapan DPT kabupaten Juga akan dilakukan penetapan DPT Provinsi Kalimantan Tengah dalam waktu dekat Selanjutnya juga akan dilakukan pengumuman pendistribusian nama-nama yang masuk dalam DPT di setiap TPS Sehingga dengan begitu masyarakat dapat mengetahui Sedangkan kalau belum terdaftar melalui DPT online Masih ada kesempatan sampai tanggal 27 November Yang nantinya sesuai ketentuan dimasukkan dalam DPTB dan Dek PK KPU Kabupaten Kapuas menaksanakan tahapan untuk penetapan rekapulasi daftar pemilih tetap untuk Kabupaten Kapuas Yang mana telah kita sampaikan dari total TPS kita yang berjumlah 718 Dan jumlah pemilih laki-lakinya 151.776 Jumlah pemilih kerempuannya 143.241 Total pemilih laki-laki dari kerempuan 295.017 Semua ini telah melewati proses berdasarkan hasil menol bersama Bawaslu Bersama tim paslon yang telah diundang juga Portopimda Dan semua saran perbaikan dari Bawaslu sudah kita tindak lanjuti bersama Dan kita koreksi bersama-sama di program ini sehingga telah kita tetapkan Sebagaimana yang saya sebutkan Dari Kapuas, Kalimantan Tengah, Sri Hayati, Dayak TV mengabarkan Selamat menikmati